Pendekar lengan buntung jilid 4. Betapapun juga harus diakui bahwa Nguyen loya yang sebenarnya bernama Nguyen kan tidaklah seganas dan sekeji orang-orangnya. Karena orang tua Shing Nguyen sebenarnya jarang sekali meninjau proyek-proyek yang sedang jalan. Semuanya itu dipercayakan kepada orang kaki tangannya yang menjadi tukang-tukang pukulnya. Mereka-mereka inilah yang mengatur, yang memutuskan. Dan mengambil tindakan. Sudah tentu kekuasaan yang diberikan oleh Nguyen loya. Ini seluangkan menjadi hak kuasa pribadinya. Berbuat semaunya sendiri. Memeras tenaga orang, menyiksa, menganiaya, mencap sebagai pemerontak. Kepada orang tanpa bukti dan menghukumnya bukanlah hal yang aneh bagi orang-orang yang berkuasa. Nguyen loya yang cuma uncang-uncang kaki itu tak memperdulikan keadaan yang kurang adil itu. Persetan dengan segala urusan tetek bengek di proyek, pokoknya ia mendapat keuntungan besar dan proyek itu berdiri. Habis. Entah berapa banyak manusia yang mampus karena berdirinya proyek itu tak mau tahu ia. Nguyen kon ini mempunyai dua orang putra. Putranya yang pertama sudah dewasa. Sudah menjadi seorang pemuda yang cakep dan terpandang pula. Orang muda itu bernama Nguyen Gekiat. Seorang pemuda yang berusia sekitar dua puluhan, tampan, gagah dan pandai bun bucuan jui, ahli surat dan pandai bermain pedang. Akan tetapi sayang sekali sifat ayahnya yang tak baik menurun kepada pemuda. Seperti pohon itu dapat dilihat dari buahnya, demikian pula dengan Nguyen Gekiat ini. Kalau dulu ayahnya menjadi om senang yang doyan akan rumput-rumput segar dan muda, doyan berpesta pora dan doyan berbini, maka sifat-sifat itu menurun kepada anak muda ini. Pemuda inilah yang membuat keadaan penduduk semakin kacau dan berat. Nguyen Gekiat merupakan seorang pemuda yang selalu mengumbar nafsu-nafsu buruknya. Tukang mempermainkan wanita, menjadi playboy bajingan di kota Siawling. Entah berapa banyak gadis-gadis yang terjerembab jatuh di dalam rayuan mautnya dan entah berapa banyak kali kehamilan, itu terjadi tanpa adanya perkawinan yang sah. Nguyen Gekiat bukan saja ditakuti karena pengaruh dari ayahnya yang disebut Nguyen Loya itu, akan tetapi juga Nguyen Gekiat ini merupakan seorang pemuda yang pandai bermain silat. Ia pernah belajar silat dari seorang Hwasyo Siawling Perantau, dan karena anak muda ini lihai sekali bermain ilmu pedang dari cabang Siawling Siai maka seluruh tukang-tukang pukulnya menjadi taklu kepadanya. Dan karenanya setelah pemuda ini benar-benar menjadi dewasa, maka seluruh kota Siawling ini mengenal putera Nguyen Loya sebagai Jehoacat yang paling ditakuti. Oh iya, saya lupa mengatakan bahwa Nguyen Cikiat ini mempunyai adik kecil yang masih berusia setahun lebih. Bayi ini bernama Nguyen Hoat. Bayi yang masih belum tahu apa-apa. Bayi yang baru saja bisa mengatakan, pap, palma mamam, nenen dan sebagainya. Waktu cerita ini terjadi, bayi yang bernama Nguyen Hoat itu baru bisa bertitah-titah, setindak dua tindak, untuk berjalan bertatih-tatih. Kasihan bayi ini, belum tiga bulan ia lahir, ibunya yang disebut Nguyen Hujin, nyonya Nguyen, meninggal dunia. Kita kembali kepada BWEHWA dan rombongannya yang sedang menuju ke gedung Nguyen ini. Dari luar nampak sepi-sepi saja, seakan-akan tiada pernah akan terjadi sesuatu. Bukan begitu sebetulnya, bukan keluarga Nguyen tidak tahu akan kejadian seorang Dewi yang mengamuk di luar tembok kota. Sejak sedari tadipun Nguyen Gekyat telah mendapat laporan dari anak buahnya bahwa seorang gadis telah mengacau dan membunuh seorang pengawas, dan kini gadis itu sedang menuju ke gedung ini. Tentu saja Nguyen Gekyat yang tertarik hatinya akan seorang gadis yang mengamuk menjadi ingin tahu sekali, dan ingin melihat gadis yang dikatakan Dewi Kuan Im itu. Kemarahan Nguyen Gekyat memuncak, akan ia basmi semua pengiring-pengiring gadis yang mengaku bernama Kuan Im Posat itu. Tidak seorang pun yang akan kuberi ampun karena hal ini perlu untuk menakuti hati orang-orang kerja paksa, dan untuk pengaruh pengawas-pengawas tukang-tukang pukulnya. Pedangnya sudah siap dicabut dari sarungnya yang indah itu. Dengan pedang telanjang ia berlari-lari keluar gedung dengan diiringi pembantu-pembantunya menyongsong Seng Dewi. Hektometer, inikah yang disebut Nguyer Loya tanya gadis itu ketika melihat seorang pemuda tampan mendatangi dengan pedang telanjang. Seorang tua mendekati Seng Dewi dan berbisik. Dia itu anaknya, lebih ganas dari si tua. Bangsat besar, berani bermain gila di depan. Nguyen Chiekyat tidak meneruskan kata-katanya begitu dilihatnya bahwa wanita yang dikatakan sebagai penjelmaan Kuan Im Posat demikian cantik dan jelitanya. Dadanya berdebar keras. Matanya terbelalak memandang BWEHWA. Lam Longo tak dapat mengeluarkan suara, memandang wajah BWEHWA bagaikan terpesona dan kehilangan semangat. Sungguh mati ia tidak mengira sama sekali bahwa wanita yang telah mengacau dan membuat keenam tukang pukul tak berdaya itu adalah darah secantik bidadari. Pantas saja kulit di luar tembok kota itu menganggapnya sebagai Dewi Kuan Im. Belum pernah selama hidupnya ia melihat darah secantik ini kecuali dalam alam mimpi dan dalam gambar. Lebih suka ia rasanya untuk maju berlutut dan menyatakan cinta kasihnya daripada harus menghadapi darah ini sebagai lawan yang harus dibunuhnya. Dibunuh. Ah sayang sekali darah yang begini cantik jelitanya kalau dibunuh lebih baik ditangkapnya, atau dibujuknya untuk menjadi kawan-kawan Mike yang saling mencintai. HMM, alangkah senangnya kalau ia dapat berjodoh dengan gadis yang begini jelita, begini gagah perkasa. Nona, eh, kau siapakah dan, eh, ku dengar kau bertengkar dengan orang-orang kami. Kalau mereka berbuat salah terhadap Nona, jangan khawatir, aku yang menegur dan menghukum mereka. BWHWA melihat pemuda tampan itu tersenyum lebar sambil memasukkan pedang yang tadinya sudah terhunus. Ia melihat pula betapa pemuda itu maju menghadapinya dengan sinar matu yang tak habis-habisnya menatapi sekujur tubuhnya. Sinar matu yang penuh gairah dan rasa kagum itu menjijikan hati BWHWA. HMM, ternyata inikah tampang laki-laki, putera Nuyain Loya ceriwis pikirnya. Kau kah putera Nuyain Loya? Datang-datang ditanya begitu, Nuyain Giyat bersambat dalam hatinya mendengar suara yang merdu itu. Bertanya dengan nada marah saja sudah begitu merdu, apalagi kalau suara itu dipergunakan untuk merayunya. Mati aku. Hayo jawab. BWHWA tak sabar dan mementak memandang pemuda itu dengan matu mendeli. Sinar matu si gadis berbinar-binar merenggut wajah yang tampan itu. Akan tetapi pandangan Nuyain Giyat yang sudah digelapkan rasa kagum dan cinta menganggapnya si gadis yang tengah marah itu bertambah cantik saja, bertambah manis. Nuyain Giyat tersentak oleh bentakan BWHWA tadi. Dengan senyum yang dibuat-buat, ia berkata kepada gadis jelita di depannya betul nona akulah putera Nuyain Keng yang terkenal di siauling ini. Senang sekali hatiku mendapat kehormatan kunjunganmu. Silakan masuk. Hem, omonganmu begini manis seperti madu, akan tetapi pahit seperti empedu. Kau berbicara pelintat-pelintut sopan-sopanan di depan seorang gadis. Tidak tahu rayuanmu beracun. Keparatkah seorang yang amat jahat, JHWA cacingan. Mengandalkan kedudukan orang tua, mengandalkan harta benda dan kekuasaan untuk melakukan perbuatan sewenang-wenang. Orang macam kau tak patut diberi hidup lama. Gadis itu yang mendengarkan keterangan-keterangan dari para pekerja paksa tentang kejahatan putera Nuyain Loya ini, semakin panas hatinya melihat sikap pemuda ini yang sombong, matanya yang berminyak itu memandangnya dengan lahap, kemarahannya memuncak. Nona, soal-soal kecil yang terjadi antara para kuli-kuli dengan anak buahku harap kau jangan ambil di hati. Sudahlah kesalahpahaman ini ku bereskan sampai di sini saja. Toh di antara kita tidak ada permusuhan. Marilah, silakan masukku anggapkah sebagai tamuku yang terhormat. Manusia JHWA cat, perusaku wanita. Tak usah pelintat-pelintut omong kebaikan di depanku. Aku sudah mengetahui semua ular belangmu. Keparat, mulutmu penuh bisa. Nuyen Gekyat adalah seorang pemuda yang selalu dihormati dan disegani orang. Baru kali ini ia dimaki-maki dan dihina. Biarpun ia tergila-gila melihat kecantikan gadis itu, namun kehormatannya tersinggung dimaki habis-habisan oleh darah itu, mukanya menjadi merah seperti udang direbus. Apalagi telah disaksikan di halaman rumahnya penuh para pekerja paksa yang berdiri dengan teriakan-teriakan menantang panas hatinya, ia mendelik ke arah kuli-kuli dan melemparkan pandangannya keluar. Sialan, kiranya cacing-cacing pada mau mampus itu yang mengacau belok kepada gadis ini. Keparat ku mampusin K11 teriak Nuyen Gekyat menghampiri para orang tua di luar. Akan tetapi sekali berkelebat BWEHWA sudah menghadangnya dan tersenyum mengejek. Nanti dulu, ada aku di sini yang hendak menghukum engkau. Manusia Shing Nuyen bersiap-siaplah untuk piknik ke neraka. Gadis Sundel, kau benar-benar lancang mulut tidak bisa menerima penghormatan orang. Pantasnya bacotmu yang cerwet itu dibeset, biar tahu rasa, kepingin aku lihat setelah itu, apakah kau masih kelihatan cantik? Nuyen Cikyat menerjang maju dengan pedangnya. Dengan senyum mengejek BWEHWA berkelebat, menghindarkan serangan pedang dan balas menyerang. Ia mendapat kenyataan bahwa kepandayan pemuda ini tidak seberapa dan masih mentah gerakan-gerakan pedangnya. Maka sengaja BWEHWA tidak mencabut pedangnya. Menghadapi manusia kotor ini apa perlunya mengotori pedang, pikirnya dan ia mainkan ilmu silap tangan kosong dan mengerahkan hawa petingkeng di kedua tangannya. Akibatnya setiap kali pedang Nuyen Cikyat terbentur dengan itu, pedangnya terpental seakan-akan memukul balkarat saja kerasnya. Pada saat itu terdengar suara berisik. Dan para tukang pukul berdatangan ke tempat itu membawa pedang dan golok di tangan. Tukang-tukang pukul Nuyen semuanya ada 15 orang. Terdiri dari jagoan silat pasaran saja. Oh eh ha karena itu begitu mereka ini serentak menyerbu. Terdengar suara desingan senjata melayang dan jatuh ke lantai. 5-6 orang menggeletak roboh tak dapat bangun lagi terhantam pukulan petingkeng di tangan kanan dan kiri BWEHWA yang bergerak memutar merupakan sebuah kinciran yang mengeluarkan angin badai menuru, dan setiap kali tukang pukul itu terserempet angin pukulan dari kedua tangan. Si gadis terdengar suara bergedebuk dengan melayang tubuh tukang. Tukang pukul terlempar keluar laksana daun kering tertiup angin. Menggeletak di luar halaman dan diserbu oleh para pekerja paksa yang menanti di situ. Terdengar suara bergedebak-gedebuk begitu senjata-senjata pacul, palu martil di tangan para pekerja itu menghantami tubuh-tubuh tukang pukul yang tak berdaya dan menguik-nguik terlolong dan menjerit-jerit minta ampun. Tentu saja para pekerja-pekerja yang seringkali disakiti dan disiksa oleh tukang-tukang pukul ini, mana mau memberi ampun. Semakin banyak tubuh-tubuh tukang pukul yang terlempar, semakin sengit orang-orang dusun itu menyerbu dan mengebuk kisi tukang pukul sampai babak belur badan dan mukanya. Malah di antara suasana yang kacau itu ada pula seorang pekerja yang merasa jengkel kepada gedung yang megah ini yang berdiri atas hasil cucuran keringat mereka. Maka diam-diam ia melempari api dan menyiram dengan minyak tanah. Sebentar itu pula nampak gedung itu mulai terbakar oleh api yang semakin mengganas. Kaget bukan main Nguyen Cikiat melihat api yang telah menjalar dengan ganas sekali. BWEHWA yang amat membenci pemuda ini tak memberi kesempatan lagi. Dan sekali pedangnya tertarik dalam segerakan itu pula, terdengar jeritan Nguyen Cikiat bersambat panjang mengantarkan jiwanya yang melayang dan berkelonjotan tubuh itu dan diam. Mati. Kepalanya putus disambar pedang BWEHWA yang tak memberi ampun. Ganas sekali tindakan gadis itu kali ini, hawa membunuh yang didorong oleh kebencian yang amat sangat mengingat ribuan orang-orang dusun yang disiksa oleh keluarga Nguyen ini membuat BWEHWA matanya mencari-cari. Gedung itu sudah terbakar separuh. Hawa udara menjadi panas sekali. Sepanas hati gadis itu yang kala itu sudah menerjang ke dalam, dan melihat seorang tua berusia 50 tahun, berusaha untuk keluar dengan menggendong seorang anak kecil berusia sekitar 1 tahun, tersentak kaget melihat gadis yang sudah berdiri di depannya. Wajahnya menjadi pucat seperti kertas. Semangat melayang. Tubuhnya menggigil menjatuhkan diri berlutut di kaki gadis ini. BWEHWA menatap orang tua itu. Orang yang berpakaian seperti orang berpangkat. Hem, apakah dia ini yang disebut Nguyen Loya? Orang tua, siapakah kau? Lihiyap, ampunkan saya, saya, saya. Nguyen Loya berkata gagap. Kerang tua ini sudah mendengar dari orang-orang bahwa gadis yang menyerang ini demikian sakti dan lihai. Tentu saja berhadapan dengan gadis yang tadi dilihatnya demikian ganas membunuh tukang pukulnya menjadi hilang semangatnya. Kepalanya mengangguk-angguk seperti ayam tengah mematuk gabah. Dan tubuhnya yang pendek gendut itu menggigil mengeluarkan keringat dingin. Melihat sikap orang tua ini demikian pengecut dan takut mati, bertambah panas hati BWEHWA. Sekali kakinya bergerak mencongkel tubuh si gendut Nguyen Loya terguling sejauh 5 meter. Anak kecil yang tadi digendongnya terlempar pula. Bocah itu anaknya. Anak yang baru berusia setahun lebih bernama Nguyen Hoat. Anak itu menangis keras merangkak menghampiri ayahnya. Orang tua Jahanam engkau kah Nguyen Con yang disebut Nguyen Loya oleh orang-orang di sekitar ini. Suara BWEHWA sengaja dikeraskan mengejutkan hati si orang tua. Hayo jawab. Ampun liyap, ampunkan saya kasihani saya, UGH, UUG. Menangislah orang tua itu saking takutnya. Dari selangkangannya menetes keluar air. Muak BWEHWA melihat pemandangan ini. Orang tua sudah terkencing-kencing ini pantas dimampusin, pikirnya. Si Jing. Ampun liyap. Em. Arnm. Ampun. Tidak ada ampun lagi. Manusia Nguyen, kau jahat dan keji. Kau membiarkan orang-orang dusun pada mampus dalam rencanamu yang gila membuat proyek-proyek bangunan, memeras tenaga orang-orang dusun yang bodoh, menganiaya, membiarkan mereka pada mampus disiksa oleh anjing-anjing peliharaanmu. Keparat. Dosamu sudah bertumpuk-tumpuk. Kau bilang ampun tuju. Kepala tua itu semakin terbenam mencium lantai, berciuman pula dengan air. Kencingnya yang di lantai. Kepalanya semakin keras mengangguk-angguk. Lihap, nyawaku cuma satu, kasihanilah aku, ah. Sereb. Begitu pedang di tangan si gadis berkelebat, tubuh tua itu kelojotan kehilangan kepalanya. Darah merah munkrat memancar dari loher yang tak berkepala. Membanjiri lantai, bersatu dengan air kencing si tua. Pap, Pa, Papa A. Anak kecil yang tadi digendongnya itu menjerit-jerit menangis. BWEHWA mengangkat pedangnya meluncur cepat menusuk dada anak kecil itu. Terang pedang itu melengos dan bergetar. BWEHWA menoleh ke belakang. Kiranya yang menyambitkan buah CG membentur pedangnya tadi adalah seorang tua berusia sekitar 40 tahun. Berpakaian seperti seorang pertapa berjubah putih, kepalanya botak di tengah dan hanya ada rambut tipis yang mengelilingi di samping kiri kanan kepala yang bundar itu. Tatapannya tajam menusuk. Merupakan sebuah teguran yang tak terucapkan. Merasakan timpukan orang tua tadi yang dapat menggetarkan pedangnya, tahulah BWEHWA bahwa orang tua yang baru datang ini bukan orang sembarangan. Timpukan dengan buah G tadi itu membuktikan betapa kuatnya iwakang orang tua ini. Melihat kedatangan orang tua ini BWEHWA seperti seekor harimau betina mencium darah. Dengan sikap beringas karena mengira bahwa yang baru datang itu adalah antek-antek keluarga Nuyen, ia menantang. Hayo, kalau masih ada binatang-binatang kejah penindas orang miskin, majulah dan lawan aku. Aku Kuan Im Sian Li akan membasminya sampai ke akar-akarnya. Kerang tua itu tersenyum. Tak berkata apa-apa ia menghampiri anak kecil yang hampir saja tadi disate oleh pedang BWEHWA. Sekali jubahnya menyambar, anak kecil itu melayang ke dalam pangkuan orang tua yang berpakaian pendeta itu. Nona, anak kecil ini belum tahu apa-apa tentang kepalsuan dunia, mengapa kau hendak menurunkan tangan maut kepadanya? Orang tua, siapakah kau? Mengapa usil tangan mencampuri urusanku? Pin Cheng, aku, Bu Beng Sian Jin dari Tang La bukan apa-apanya keluarga Nuyen ini. Akan tetapi melihat kau hendak menjatuhkan tangan maut kepada bocah ini, tentu saja Pin Cheng mencegahnya. Sudahlah. Karena anak ini sudah kehilangan keluarganya, biar Pin Cheng bawa, selamat tinggal Nona dan sekali Bu Beng Sian Jin menggerakkan tubuhnya tahu-tahu BWEHWA sudah kehilangan orang tua pertapa itu. Diam-diam ia kagum dan terkejut begitu mendengar nama Bu Beng Sian Jin. Tentu saja semasa ia di puncak Tiang Pek San seringkali mendiang suhunya menceritakan tentang orang tua sakti dari Tang La itu. Untung saja ia tadi tidak sembrono turun tangan. Kalau tidak, apa artinya kepandaian silatnya kalau dibandingkan dengan orang tua sakti dari Tang La itu? BWEHWA tak banyak berpikir lagi. Baru sekarang ia tahu bahwa gedung Nuyen ini sedang mengalami kebakaran yang hebat. Hampir saja api itu menjalar ke ruang dalam. Hawa panas dan asap bergulung-gulung menyerbu membuat BWEHWA menjadi pengap dan sukar bernapas. Dengan sekali menggerakkan ginkangnya tubuh BWEHWA melayang lewat jendela bulat dan di luar itu ia melihat banyak orang-orang yang tengah sibuk untuk memadamkan api. Tak ada orang yang memperhatikan dia lagi, karena kesibukan. Memadamkan api yang semakin mengganas. Para pekerja paksa yang terdiri dari orang-orang dusun yang miskin itu tadinya membiarkan gedung Nuyen Loya itu termakan oleh api, dan menonton dengan jantung berdebar, kini tidak berani lagi mencari Seng Dewi yang memasuki gedung yang telah mulai diganas api itu. Para pekerja paksa orang-orang dusun itu adalah korban-korban kekejaman dan seringkali mereka itu disiksa, dan sekarang menyaksikan peristiwa berdarah yang mengerikan ini membuat mereka menggigil ketakutan. Mereka memang menaruh dendam dan ingin sekali menyaksikan penyiksa-penyiksa itu terbalas dan terhukum. Namun apa yang dilakukan oleh Seng Dewi ini? Benar-benar amat menyeramkan dan sadis. 15 orang tukang-tukang pukul tak berdaya dan sekarat hampir mati di taman ini. Dan di dalam gedung yang mulai terbakar itu, mereka melihat tubuh Nuyen Kongcu yang bernama Nuyen Gekyat itu menggeleptak tanpa kepala dan sebentar pula tubuh itu akan musnah dipanggang api yang sedang mengganas. Pada saat itu terdengar suara derap kaki kuda dan datanglah serombongan orang berkuda. Melihat pakaian mereka, terang bahwa mereka adalah prajurit-prajurit dari kota raja, berjumlah 24 orang, dikepalai oleh seorang setengah tua berusia 30 tahun lebih. Kerang ini berpakaian bukan sebagai pakaian prajurit melainkan dilihat dari keria berpakaian nampak seperti seorang ahli silat kelas tinggi. Tubuhnya yang besar dan berotot itu menandakan bahwa orang ini ahli tenaga guakang, sebuah pecup kelihatan di pinggangnya terguling. Nampak kelihatan gagah sekali orang yang menjadi pemimpin rembongan ini. Minggir. Goan Nghyong, pendekar Goan, datang, teriak orang-orang yang tadinya menonton kebakaran yang sedang berlangsung itu. Sebagian orang sedang sibuk untuk memadamkan api. Kerang setengah tua bercambuk hitam itu mengangkat tangan kanannya memberi tanda untuk menyuruh barisannya berhenti. Dia sendiri melompat turun dari atas kudanya dan bertanya kepada salah seorang yang menonton kebakaran gedung Nuyen. Eh, apa yang terjadi? Dalam hati orang yang ditanya itu menyumpahi, sialan mentang-mentang kepala pengawal dari kota raja, memanggil orang tidak ada bahasanya sekali, Hai, 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 sombong betul sialan lu, mentang-mentang. Hau, kalau gua punya kepandayan silat, gua sikat lu, pikirnya. Akan tetapi meskipun hatinya mendongkol ditanya begitu, tentu saja ia tidak mengutarakan kemendongkolannya ini. Ia tahu siapa yang barusan turun dari kuda itu. Makanya dengan muka ditekuk orang itu menyaut. Gedung Nuyen Loya dibakar, Nuyen Loya dan Nuyen Kongu dibunuh, semua gohau disikat habis. Hi, apa kau bilang Nuyen Loya, Nuyen Cikyat dibunuh? Kerang yang ditanya itu mengangguk. Pandangannya melempar ke arah. Seunggukan api yang masih menjelat-jelat di atas gedung Nuyen, Orang bercambuk itu maju dan memandang pula gedung yang tengah terbakar. Melihat pemandangan ini alisnya berkerut, matanya yang sipit itu terbelalak lebar dan heran menyaksikan gedung yang megah sedang diamuk oleh si jago merah. Melihat pula parang gohau, tukang pukul, menggeletak merintih berusaha untuk merangkak bangun. Tubuh mereka babak belur basah oleh keringat saking panasnya udara hawa di depan gedung yang terbakar. Siapa yang melakukan perbuatan biadab ini si cambuk hitam bertanya kepada orang sebelahnya. Akan tetapi karena ia bertanya tanpa menoleh, tentu saja orang yang di sebelahnya pun dam saja. Dikira bukan dia yang ditanya. Habu dek, apakah kau tidak dengar pertanyaanku orang bercambuk itu menoleh dan mendelik menatap orang di sebelahnya? Melihat betapa jagoan kota raja ini mendelik-delik keruan saja hati orang menjadi dakdik-duk jantungnya berloncat sewaktu sekali lagi orang bercambuk itu membentaknya. Hei Tuli! Yang melakukan ini siapa, siapa orangnya? Anu, itu sih. Kunyuk bicara yang betul. Nol ya, anu seng dewi. Seng dewi. Ya, ya kuarim posat turun ke bumi menghukum orang-orang durhaka. Klak! Desi belum lagi orang itu habis bicara tau-tau pipinya terasa pedas dan tubuhnya melayang jauh bergedebuk di tanah, yang becek bekas air-air untuk memadamkan kebakaran. Sekali orang setengah tua yang bercambuk itu meloncat ia sudah mencengkeram tubuh yang penuh tanah becek itu. Hayo katakan yang benar, siapa yang membunuh Nuyen Loya dan membakar gedung ini ku cabut nyawanya. Goan Neng Hieng, aku bicara benar-benar, saya tidak bohong, Dewi Kuan Im ngamuk dan membunuh-bunuhi orang-orang, anak buah dan Nuyen Loya, benar Goan Neng Hieng biar jangan disambar geledek, sungguh yang datang itu Kuan Im posat. Saya lihat Seng Dewi. Keruan saja orang yang dipanggil Goan Neng Hieng itu jadi membelalakan matanya. Apa ia, Kuan Im posat turun ke bumi? Apakah orang yang mengatakan ini sudah sinting? Masa Kuan Im datang kes ini? Tak masuk di akal. Lopek, paman tua, apa benar Kuan Im posat datang tanyanya kepada orang? Tua yang berdiri tidak jauh di situ. Kerang tua itu mengangguk-anggukan kepalanya. Goa Fieng Hieng, si Amiaw ini bicara tidak bohong. Semua penduduk kota. Siaweling ini tahu, benarlah posat mengirimkan utusannya berupa seorang gadis remaja cantik yang sakti. Mendengar perkataan ini taulah orang yang dipanggil Goan Neng Hieng itu. Ia, ke seorang pengawal kota Raja Murid seorang sakti Bu Beng Siang Jin dari pegunungan. Tangla di Bukit Harimau. Ia dijuluki si cambuk sakti Ori Goan la yang telah malang melintang di dunia Kangou dan banyak sudah mengenal tokoh-tokoh dunia persilatan. Baru pertama kali ia mendengar Seng Kuan Im muncul di Siaweling membunuh Nguyen Loya dan Nguyen Kongcu dan kaki tangannya, siapa lagi kalau yang dimaksud itu seorang gadis Kangou yang tentu tidak senang kepada tindakan orang Shing Nguyen itu. Dan menghajarnya habis-habisan. Lope kau bilang seorang gadis cantik, apa ia pandai ilirnu silat? Tentu Goan Neng Hieng, bahkan saja pandai silat akan tetapi sakti dan bisa menghilang. Si kakek menyaut. Di mana sekarang gadis itu? Entahlah, orang bilang ada yang melihat Seng Dewi masuk ke dalam gedung yang tengah terbakar dan nggak muncul-muncul dan barusan ada lagi orang yang bercerita katanya Seng Dewi itu terbang memasuki hutan sebelah sana itu. Cukup. Terima kasih untuk keteranganmu, berkata demikian si cambuk sakti C.I. Goan melompat ke atas kudanya dan sekali mengeperakan tali kendali kuda itu mencelat ke arah selatan diikuti oleh anak buahnya. Tujuan C.I. Goan adalah mengejar gadis yang dikatakan Seng Dewi yang terbang memasuki hutan di sebelah selatan kota. C.I. Goan membedal kudanya dengan amat cepat sekali dan sebentar saja rombongan berkuda itu telah memasuki hutan. Benar saja dari kejauhan di depan itu nampak seorang gadis berjalan perlahan-lahan. Gerang sekali hati C.I. Goan. Itulah dia gadis yang disebut Dewi. Dengan berseru kerasia memberi aba-aba kepada anak buahnya untuk mengejar bayangan di depannya. Memang gadis yang di depan itu adalah B.W.E. H.W.A. Setelah ia memusnahkan manusia Nuyian dan antek-anteknya, sengaja ia tidak menampakkan diri lagi dan di dalam kesimpang siuran orang yang berusaha hendak memadamkan api tadi, ia berlari cepat menuju ke selatan menggunakan ginkangnya. Akan tetapi baru saja ia berjalan lambat-lambat sambil menikmati pemandangan alam di hutan lebat itu, tiba-tiba telinganya yang sudah terlatih mendengar derap kaki kuda di belakangnya. B.W.E. H.W.A. berhenti dan membalikan tubuhnya menanti rombongan orang berkuda itu. Si cambuk sakti O.E. Goan yang sampai lebih dahulu terpaku melihat darah remaja yang cantik ini. Inikah gadis yang telah membunuh Nuyian Loya dan antek-anteknya? Rasanya tak masuk di akal. Gadis yang kelihatannya begini lemah sungguhkah ia dapat mengalahkan Nuyian Kongcu yang setaunya mempunyai kepandaian silat lumayan? Inikah dia yang dikatakan Seng Dewi itu? Cui, cuwan sekalian, ini siapa dan mengapa mengejar-ngejar saja B.W.E. H.W.A. bertanya seraya manyapu rombongan berkuda yang mendatangi. Hem, orang-orang dari kota raja, apakah sangkut pautnya dengan Nuyian Loya? Kaukah yang dikabarkan orang telah membunuh Nuyian Loya dan anaknya? Dan barusan membakar gedungnya O.E.Y. Goan bertanya sambil memandang tajam penuh selidik. Ditatap seperti itu B.W.E. H.W.A. tersenyum lebar. Tak salah lagi tentu orang ini kaki tangannya. Bagus, kalau memang benar, sekalian saja dibasmi. Membasmi yang jahat harus sampai ke akar-akarnya, pikirnya. Kau ini tentu dari kota raja, antek-antek Nuyian kan si keparat itu. Nona mulutmu tajam jangan sembarang bicara, tidak tahu kau berhadapan dengan siapa O.E.Y. Goan melangkahkan kakinya menghampiri si gadis. Kudanya dibiarkan di situ berteman dengan rumput-rumput hijau. Siapa yang tidak tahu, kalau kalian ini pengawal-pengawal dari kota raja. Iya kan? Benar Nona, aku O.E. Goan si cambuk sakti pemimpin dari barisan kota raja. Benarkah kata penduduk siauling bahwa engkau yang membunuh Nuyian Loya dan anaknya? Kalau benar, maaf, kami harus menangkapmu untuk dibawa ke kota raja menanti keputusan hakim yang akan mengadilimu. Hukum pemerintahan berlaku bagi siapa saja yang telah mengacau dan terlebih lagi membunuh orang kepercayaan gubernur Ieyen. Kau ta unuyen kan itu adalah orang kepercayaan gubernur untuk pembangunan-pembangunan di siauling. Tak peduli dia itu kepercayaan setan neraka sekalipun. Kalau ia jahat dan memeras tenaga rakyat, tetap saja pedangku ini menghakiminya. Pedangku ini yang berbicara. Hem, Nona terlalu tekebur, akan tetapi perbuatanmu itu sungguh bodoh dan sembrono. Usil tangan mencampuri urusan orang, tidak tahu akibatnya. Apa aku sembrono, Usil? Apakah perbuatanku itu tidak pantas menghajar manusia pemeras rakyat, siapapun orangnya jika ia berlaku sewenang-wenang dan membawa keinginan pribadinya sendiri mengandalkan kedudukan dan harta, merugikan banyak orang, membuat sengsara. Tentu aku tak berpeluk tangan. Akan tetapi apakah kau tidak tahu bahwa Nuyen Kan itu adalah orang kepercayaan gubernur Lian? Hektometer tindakanmu ini menghancurkan rencana proyek di siauling. Nona sebaiknya, marilah kau ikut dengan kami untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Menyerahlah Nona, agar supaya kami tidak menggunakan kekerasan kepadamu yang masih begini muda. Merah muka BWEHWA mendengar ucapan yang tidak memandang sebelah mati ini. Ia disuruh menyerah. Apa salahnya? Apa tindakan membunuh manusia Nuyen itu bersalah? Menurut pertimbangannya memang ia patut membasmi manusia-manusia macam Nuyen yang selalu membawa kesengsaraan rakyat jelata. Menurut pendapatnya semua manusia jahat harus dibasmi dari muka bumi ini. Itu tugas seorang kesatria. Tugas seorang pendekar yang membela keadilan dan menentang kejahatan. Sekarang seorang utusan dari kota raja itu malah menyalahkan perbuatannya. Terlalu, beribu-ribu orang berlutut di depannya memuliakan dirinya menganggap utusan kuan imposat. Eh sekarang si cambuk sakti ini menghinanya menyuruh berlutut. Setan. Aku berdiri di atas pendirianku sendiri. Siapapun tak bisa menggoyahkan pendapatku. Persetan dengan hukum-hukum negara yang berlaku. Pokoknya aku telah berbuat kebajikan dengan melenyapkan manusia Nuyen. Tok. Habis perkara. Tak peduli kau ini barisan dari kota raja atau dari setan neraka sekalipun, tak sudi aku berlutut dan menyerah. Aku tak bersalah, mengapa aku mesti ditangkap seperti orang nyolong ayam? Berkata demikian BWEHWA meraba gagang pedangnya. Sedetik terdengar berdesing pedang tercabut. Melintang di depan dada, tahulah Ho'aye Goan tak mungkin ia membujuk gadis ini dengan halus. Keru satu-satunya, menentukan di atas senjata pula. C.I. Goan melolos cambuk hitamnya. Geraknya itu dibarengi meloncat ke 23 anak buahnya dari atas punggung kuda. Pedang dan golok berkelebat ketika lepas dari sarungnya. Dan sebentar itu pula BWEHWA sudah dikurung dengan ketat. Kalau begitu terpaksa kami menggunakan kekerasan kepadamu. Harap kau tidak menganggap kami keterlaluan nona, tugas akan kami selesaikan dengan jalan apapun. Setan. Mau tangkap aku tangkaplah kalau bisa mengapa cerwet betul kaya mulut orang perempuan. Goa Fieng Hieng, kita tawan saja gadis ini dan kita serahkan pada gubernur Leyen, habis perkara berkata salah seorang prajurit sambil memegang goloknya. Betul, kita tawan dia. Tangkap hidup-hidup si kumis melintang menyambung dan mengeluarkan ruyung bajanya. Pada saat itu berkelebat tiga bayangan orang dan terdengar salah seorang berseru. Bonggoan suwee datang. Hei, hei, hei ada apakah kalian ribut-ribut di sini dan nona ini siapakah? Datang-datang orang yang berpakaian seperti seorang jenderal bertanya dengan pandangan matu menyelidik ke arah BWEHWA. Bersamaan munculnya orang tua yang berpakaian jenderal itu, di belakangnya mendatangi pula seorang pendeta, dan seorang Hwasyo tua yang berusia sedikitnya tujuh puluhan tahun, bermuka hitam dan cacat bekas korban penyakit cacar. Biarpun mukanya bopeng dan buruk namun metu Hwasyo itu membayang. Budi dan kesabaran seorang pendeta yang sudah masak jiwanya. Hwasyo itu membawa sebatang tongkat kuning, ia berdiri tegak di samping seorang tua yang dipanggil Bonggoan suwee, jenderal Bong. Bonggoan suwee, gadis inilah yang mengacau Xiaoling dan membunuh Nguyen Kong dan keluarganya. Malah gedung besarnya Nguyen Kong dibakarnya pula. Kami hendak menangkap gadis itu dan menyerahkan kepada gubernur Ieyen. Kerang setengah tua yang berjuluk si cambuk sakti itu melapor kepada atasannya dengan sikap menghormat sekali. Tentu saja semua prajurit, tahu siapa Bonggoan suwee ini. Dia adalah bekas seorang pertapa. Sute dari bu Beng Sianjin yang mempunyai kepandayan lihai dan luar biasa. Lain dengan bu Beng Sianjin yang itu. Kalau bu Beng Sianjin ini selalu mengasingkan diri dan memperdalam ilmu kebatinan di puncak tanglah, adalah Bong-Bong Sianjin ini haos akan harta dan kemuliaan, dan karena kepandayannya yang tinggi itu Bong-Bong Sianjin berhasil mengalahkan pahlawan-pahlawan nomor satu di istana dan oleh kaisar diangkat menjadi jenderal sebagai kepala pengawal kaisar yang berkedudukan amat tinggi dan dikenal sebagai Bonggoan suwee. Dan hwasyo yang bermuka buruk bopeng, yang kelihatannya seperti hwasyo alim dan suci itu adalah Hoklosu, seorang tokoh tingkat tiga dari Siaulimpei, berkepandayan amat tinggi dan lihai. Adapun orang yang berjalan di belakang dan sekarang telah berdiri pula di samping Hoklosu, bukan orang sembelarangan pula melainkan tokoh dari Kong-Tongpei yang bernama Lek-Ek-Chu. Dua orang ini adalah kawan baik orang tua Hoklosu dan karena tertarik akan kedudukan tinggi, maka kedua tokoh dari Siaulimpei dan Kong-Tongpei ini dapat dibujuk oleh Hoklosu untuk tinggal di istana sebagai pembantu kaisar, pengawal kelas tinggi. Tiga orang tua itu memandang ke arah BW-EHWA dengan pandangan menyelidik. Sekali lihat saja taulah Bong Goanswe bahwa kepandayan gadis ini tidak di bawah dari si cambuk sakti OEY Goan tingkat kepandayannya. Oleh karena itulah ia berkata kepada OEY Goan. Seret dia dan bawalah ke kota raja biar gubernur IEYen yang akan mengadilinya, berkata begitu Bong Goanswe minggir dan berkata kepada dua orang temannya. Cuma gadis cilik saja yang mengacau tak perlu kita turun tangan. Goanswe, kulihat gadis ini bukan gadis sembarangan, jangan dipandang enteng. Entah apakah OEY Goan dapat menandinginya nyeletuk Hwasyosyaulimpei yang bernama Hoklosu itu sambil mengetuk tongkatnya di tanah. Seperti juga. Bong Goanswe, ia juga duduk di atas batu yang menonjol di situ, diikuti oleh leng ekcu tokoh Kong-Tongpei. Sementara itu, OEY Goan panas perutnya disindir oleh Hwasyosyaulimuka hitam. Ia melirik kepada losuhu itu dan kemudian menghampiri BWEHWA yang sudah siap dengan pedang di tangan. Nona, sekali lagi menyerahlah sebelum kami menggunakan kekerasan. Aku yang tua sebetulnya segan melayani gadis muda seperti engkau ini. Si cambuk sakti OEY Goan mengeluarkan cambuknya yang tadi melingkar di pinggang. Ia tahu bahwa gadis ini tidak boleh dibuat gegabah maka ia berlaku hati-hati dan tidak ingin memandang ringan lawannya. Sebentar itu pula terdengar cambuk hitam di tangannya melecut tiga kali. Menentang kelaliman adalah tugas setiap orang yang menjunjung kebenaran. Lagi pula, aku tidak merasa bersalah, untuk apa hendak menyerah? Majulah kalian. Hem, apakah hendak men keroyokan tantang BWEHWA dengan suara ketus sambil melirik ke kanan dan ke kiri melemparkan pandang ke arah? Dua puluh tiga orang prajurit-prajurit pilihan yang sudah bersiap-siap dengan senjata di tangan. Tinggal menanti komando saja. Cei Goban tersinggung mendengar perkataan gadis muda ini. Tangannya bergerak memberi aba-aba untuk mundur kepada anak buahnya. Dan ia sendiri maju sambil membentak. Bocah tak tahu diri aku bukan pengecut yang beraninya men keroyokan. Jangan khawatir anak buahku hanya menonton dan akulah yang menanganimu. Begitu baru gagah cambuk sakti nah majulah. Bukankah kalian hendak menangkapku? Majulah, keroyoklah aku, itu situa-tua mengapa tidak maju sekalian? Hektometer, baru sekarang aku tahu seorang hwasyo yang seharusnya tekun dengan kitab suci, kini berpaling menjadi lintah-lintah darat pemeras rakyat. Majulah. Hayo tangkaplah hidup-hidup. Ini aku murid suya iti yang lo dari tiang pekasan. Demi keadilan dan kebenaran takkan mundur setapak pun. Tar-tar-tar cambuk di tangan O.E. Goan melecut di udara, bocah sombong. Lancang mulut, berani kau membuka mulut besar di depan lo suhu dari siaulim. Apakah kau tidak kenal dengan lo suhu hwaklosu yang sakti? Keparat, mesti dihajar kau. Tak peduli situa hwaklosu atau hwaksetan kalau menyeleweng pedangku ini yang akan mengadilinya. Mulut lantang, marmpuslah pecut baja di tangan O.E. Goan meluncur mericetok ketiga bagian jalan darah di tubuh si gadis. Terkejut juga B.E.H.W.A. melihat serangan cambuk yang tadinya lemas kini menjadi kaku seperti batang tongkat kecil meluncur menghantam iga dan bagian dadanya. Tahulah ia bahwa lawannya ini mempunyai tenaga iwakang yang tidak boleh dipandang ringan. Dengan gerakan cepat ia miringkan kepala dan menyampok dengan pedangnya, tar-tar-tar tahu cambuk yang tadinya keras itu membalik menjadi lemas hendak membelit pedangnya. Tentu saja B.E.H.W.A. tak ingin pedangnya menjadi sasaran lilitan pedang. Maka dengan gerakan jurus membabat rumput melempar batu, pedangnya ditarik dan menyabet ujung pecut yang hendak melilit itu. Dan kaget bukan main B.E.H.W.A. merasa pedangnya terlempar begitu bertemu dengan cambuk lawan. Kalau saja ia tidak kuat-kuat menggenggam pedangnya tentu senjatanya itu akan terlepas dari genggamannya. Tahulah ia bahwa lawannya ini mempunyai tenaga iwakang yang cukup tinggi. Bagus tak terasa lagi B.E.H.W.A. berseru mengagumi gerakan-gerakan cambuk yang bergulung-gulung seperti awan hitam yang hendak menyelubungi dirinya. Tentu saja ia tidak tahu bahwa lawannya ini adalah murid seorang sakti pertapa Bu Beng Sian Jin yang telah menurunkan ilmu bermain cambuk yang disebut liongkut prian yang kadang-kadang bisa menjadi lemas dan kadang-kadang menjadi keras seperti tongkat. Untuk berbuat itu saja orang yang memainkan harus mempunyai tenaga iwakang yang cukup tinggi. Kalau tidak mana mampu membuat cambuk yang demikian lemas itu menjadi keras seperti batang tongkat. Memang O.E.H.W.A. ini sejak ia pernah dikalahkan oleh Suyer Iti yang lalu 4 tahun yang lalu, ia semakin tekun melatih diri dengan ilmu cambuk liongkut prian di Bukit Harimau atas petunjuk-petunjuk Bu Beng Sian Jin. Tentu saja si cambuk sakti 4 tahun yang lalu jauh berbeda dengan si cambuk sakti sekarang. Lingkaran-lingkaran cambuknya semakin kuat dan mantap merupakan segulungan awan hitam yang kokoh dan sulit ditembusi oleh pedang B.W.E.H.W.A. yang merasa kewalahan menghadapi orang yang tidak disangkanya mempunyai kepandayan demikian hebat. Akan tetapi tentu saja B.W.E.H.W.A. tidak gampang-gampang harus menyerah. Percuma ia hampir 4 tahun itu digembleng oleh mendiang suhunya di Tiangpek San kalau melayani O.E.Y. Goan saja ia harus gampang-gampang kalah. Ia sudah mewarisi ilmu pedang Tiangpek Kiamsut dari Tiangpek P dan ilmu Pek Inkeng di tangan kiri. Ceh karenanya, bagi O.E.Y. Goan juga sulit untuk mengalahkan gadis ini. Pukulan-pukulan tangan kiri B.W.E.H.W.A. menggetarkan cambuknya. Tentu saja bagi B.W.E.H.W.A. juga sulit memukul lawan dengan jarak jauh begini, sebab lawannya ini berdiri sejauh satu tombak sambil memainkan cambuknya. Hebat sekali pertempuran dua orang ini. Pukulan B.W.E.H.W.A. dengan tangan kiri yang menggunakan hawa Pek Inkeng, tak berani O.E.Y. Goan menerimanya secara langsung. Ia dapat melihat betapa tangan gadis itu menjadi putih mengeluarkan uap, tanda bahwa pukulan itu mengandung hawa Imkeng yang amat hebat sekali. Beberapa kali cambuknya terbentur membalik ke belakang apabila kesentuh tangan kiri yang lihai dari gadis yang masih begitu mudalah merasa sangat penasaran sekali. Masakah ia yang telah mendapat julukan si cambuk sakti, kini menghadapi gadis muda saja harus mengaku kalah? Rasa penasaran ini membuat ia mainkan cambuknya lebih sungguh-sungguh lagi. Kalau tadi ia menganggap ringan terhadap gadis muda itu, namun sekarang taulah ia bahwa kalau tidak menyerang sungguh-sungguh terhadap lawannya, tentu dalam waktu yang singkat, ia akan dikalahkan. Dan itu membuat malu di depan anak buahnya. Dan tentunya namanya akan jatuh merosot sebagai kepala barisan. Cepat laksana kilatori Goan memutar cambuknya, digetarkan hingga ujungnya berubah menjadi belasan batang, kesemuanya menyerang dengan totokan maut ke arah bagian tubuh yang berbahaya. Melihat penyerangan yang luar biasa ini, BWEHWA mengeluarkan suara melengking tinggi dari kerongkongannya merupakan jeritan maut yang merampas semangat lawan. Inilah pengerahan Sin Kang yang istimewa, sebuah ilmu kesaktian yang ia terima dari Mendiang Suye Tiang Lo, gurunya. Sebuah ilmu jeritan yang dikerahkan oleh tenaga Sin Kang sepenuhnya yang dapat menggetarkan jantung lawan. Kalau saja gurunya mengeluarkan jeritan ini, agaknya tak tahan kiranya si cambuk sakti menerimanya. Inilah jeritan maut. Namun Oye Goan juga bukan orang bodoh yang baru pertama kali menghadapi pertempuran tingkat tinggi. Ia tahu betul bahwa itulah penyerangan suara yang dikirim melalui jeritan perampas semangat. Segera ia memusatkan hawa murni. Dan mengerahkan Sin Kang di perut, menjerit pula seperti gadis itu. Sambil melengking BWEHWA menggerakkan pedangnya yang menerobos masuk di antara putaran-putaran cambuk lawannya itu. Terdengar suara keras ketika pedang di tangan BWEHWA menjadi patah-patah terhantam pukulan sabetan cambuk yang terbuat dari baja dan dikerahkan oleh tenaga Sin Kang yang tinggi. Pedang BWEHWA patah-patah menjadi tiga potong akan tetapi dibarengi jeritan tertahan dari si cambuk sakti ketika merasa tubuhnya tahu-tahu terlempar jauh. Terhantam pukulan tangan kiri BWEHWA yang menggunakan hawa peting Kang. Hebat sekali pukulan ini, tadi selagi si cambuk sakti geegoan kegirangan melihat pedang lawan terhantam cambuknya dan patah-patah dan dalam kelemahan inilah sebuah pukulan tangan kiri BWEHWA menerobos masuk menggunakan hawa peting Kang. Terkejut bukan main ceigran, cepat ia membanting diri ke belakang dan miringkan tubuh menghindari pukulan dasyat itu. Akan tetapi tetap saja pundaknya terhantam hawa pukulan BWEHWA hingga tak ampun lagi bagaikan daun kering yang tertiup angin besar, tubuh OEye Coan melayang terlempar jauh. Pundak kirinya patah terhantam hawa pukulan yang dasyat itu, OEye Coan meringis menahan nyeri di pundak. Cambuknya terlepas dari pegangan tangannya entah kemana. Omi Tohut, sungguh ganas dan lihai, entah murid siapa gadis ini suara yang halus terdengar dari belakang BWEHWA dengan diiringi angin lembut menyambar dari belakang. Terkejut bukan main dia, cepat ia membuang diri ke samping dan sebuah pohon di depan hancur berantakan terhantam pukulan yang kelihatan lembut itu. Terdengar suara berak, berak kerobohlah pohon sebesar pelukan manusia itu. Bergidik BWEHWA. Begitu ia membalikan diri dilihatnya lo losu yang sudah berdiri di belakangnya dengan tubuh doyong-doyong seperti hendak jatuh. Lo suhu tahan bonggoan suwe atau yang mulanya kita kenal sebagai bong-bong sianjin berdiri dan menghampiri BWEHWA. Melihat orang tua yang berpakaian seperti seorang jenderal ini menghampiri dirinya BWEHWA memandang tajam dan bertanya, Orang tua, siapakah engkau? Bong-bong sianjin tertawa lebar, Nona, tadi kau bilang apa? Kau murid suwe it yang lo. Orang tua, memang benar aku muridnya suwe it yang lo. Kau ini orang tua berpangkat jenderal, apa-apaan berkeliaran di hutan dengan membawa bawah hosyo tua renta? Hektometar pantas, rupanya kau orangnya pemerintah, yaa. Tukang peras rakyat, yaa. Bagus, coba kau lihat, jagoanmu si cambuk sakti sudah keok di tanganku. Apakah orang tua, masih merasa penasaran? Gadis binal bernulut lancang. Tidak tahukah hengkau sedang berhadapan dengan siapa ujar bong-bong sianjin sambil melangkah setindak. BWEHWA menatap orang tua berpakaian jenderal ini, terkejut ia melihat tatapan matusi jenderal yang begitu tajam menusuk. Tahulah ya lawannya kali ini adalah seorang ahli iwakeh. Aku harus berlaku waspada, demikian pikirnya. Jenderal Tai. Siapa yang tidak tahukah seorang jenderal yang pintar menakut-nakuti rakyat jelata? Bocah tidak kenal tingginya Gunung Tai San dan dalamnya Laut Pohe. Gadis binal, bukalah lebar-lebar telingamu. Aku adalah Bong Buan Suwe atau sebelumnya dikenal dengan sebutan bong-bong sianjin. Apa? BWEHWA membelalak memandang orang tua yang berpakaian jenderal itu. Memandang dari bawah sampai ke atas. Memandang sepatu jenderal yang mengkilap dan ke atas baju jenderal yang keren dan angkuh. Melihat pula topi kebesaran di atas kepala itu. Tanda pangkat bintang jasa di pundak itu. Inikah dia bong-bong sianjin yang dicari-cari? Pedang di tangan BWEHWA menggigil. Terangkat naik menghunus jenderal bong yang dikenalnya sebagai bong-bong sianjin musuh besarnya. Hem jadi engkau inikah manusianya yang telah membunuh suhu suyar iti yang lo. Hahaha hal bong-bong sianjin tertawa. Engkau nona, akulah bong-bong yang telah menuntut balas kematian muridku di tangan gurumu. Kukira macam apa manusia suyar iti yang lo itu, kiranya cuma cacing tanah saja yang sekali injak sudah mampus. Kepada kau pembunuh guruku. Busuh besarku. Jahanam. Makan pedang sambil membentak BWEHWA maju menyerang, kali ini ia memperlihatkan ginkangnya. Sekali kedua kakinya menjejak tanah, tubuhnya melayang terbang ke arah bong-bong sianjin atau bong-goan suai itu, pedangnya diputar-putar di depannya, berubah menjadi segulung sinar perak, yang diiringi dengan serangan bentakannya yang nyaring memaki lawannya kalang kabut. Bong-bong sianjin maklum akan kelihayan gadis murid mendiang suyar iti yang lo ini, tentu saja ia tidak takut kepada gadis yang dianggapnya masih hijau itu, boleh jadi oey-goan kalah di tangan gadis liar itu, tetapi sekarang menghadapi bong-bong sianjin, BWEHWA seakan-akan bertemu dengan kakek gurunya. Semakin sengit ia memainkan jurus-jurus tiangpek kiamsut semakin cepat pula bayangan-bayangan bong-bong sianjin berkelebat menghindarkan serangan pedang. Seakan-akan pedangnya menghadapi bayangan sendiri, dan sukar untuk ditembusi. Panas sekali hati gadis itu melihat kelihayan musuh besarnya itu yang belum membalas menyerang hanya mengelak saja. Masa ia diganda mengelak oleh bong-bong sianjin keparat bentak gadis itu dalam hati. Hihihi, Nona, kau menyerahlah dan berlutut tujuh kali di depan kakiku baru aku memberi ampun kepadamu. Bong-bong sianjin mengejek sambil menghindarkan sabetan pedang si gadis, suara berdesing di dekat telinganya. Iblis gedernit, setan. Jenderal Keparat, mampuslah kau bentak gadis itu mengirim ilmu pukulan pek in keng di tangan kiri. Bong-bong sianjin tertawa mengangkat tangannya menangkis pukulan tangan kiri lawan. Melihat bahwa orang tua ini menangkis tangan kirinya segera BWEHWA mengerahkan hawa pek IEJU dan pek in keng di tangan kiri itu dan menekan tangan bong-bong sianjin yang menangkis. Minggatlah kau, Jenderal Tai. Des. Bukan tubuh bong-bong sianjin yang terlempar oleh pukulan dasyat BWEHWA, melainkan dia sendiri yang terlempar tinggi melayang di udara. Akan tetapi pada saat tubuh itu melayang-layang, berkelebat sesosok tubuh lain dengan gesitnya menyambar tubuh BWEHWA yang telah pingsan. Terdengar suara itu memanggil nama si gadis dengan panggilan mesra. BWEHWA Moai Moai. Amat cepat sekali gerakan orang yang baru datang itu dan tahu-tahu tubuh BWEHWA sudah berada dalam pelukannya. Ternyata yang menolong BWEHWA adalah seorang pemuda berpakaian putih sederhana berusia sekitar 20 tahun, wajahnya nampak agak pucat, akan tetapi sepasang metu itu memancarkan cahaya berapi-api penuh kemarahan kepada bong-bong sianjin. Siapa kau? Bong-bong sianjin bertanya sambil menatap tajam ke arah pemuda berpakaian putih sederhana, yang memandangnya dengan sepasang metu penuh. Kemarahan. Bagus. Dicari kemana-mana tidak bertemu, kebetulan sekali bong-bong sianjin. Engkau lah yang telah membunuh suhu suyari tiang lo di puncak tiang peksan tempoh hari. Pemuda sederhana itu menghampiri maju dua langkah, sementara BWEHWA yang masih pingsan disendarkannya di batang pohon. Ia tidak khawatir akan keselamatan gadis itu, karena ia tahu kalau gadis itu hanya pingsan saja tidak terluka. Siapa kau dan apa hubunganmu dengan suyari tiang lo yang sudah mampus itu? Bong-bong sianjin, manusia keparat. Buka telingamu lebar-lebar, dengar. Aku dan gadis tadi adalah murid-murid mendiang suhu suyari tiang lo. Atau akan. Mewakili guruku memberi hukuman kepadamu, Bersiaplah engkau untuk terima binasa. Pemuda itu bukan lain adalah Liu Kong-in, murid pertama dari suyari tiang lo yang telah meninggal di tangan bong-bong sianjin itu. Seperti kita ketahui di bagian depan pada jilid pertama cerita ini, Liu Kong-in yang sesungguhnya BWEHWA tidak sampai hati membiarkan gadis itu turun gunung setelah terjadi tragedi di tengah pematang sawah itu. Maka melihat gadis itu berkelebat pergi, tak lama kemudian Kong-in pun menyusul jejak gadis itu. Namun karena BWEHWA berlari dengan amat cepatnya dan lagi mengambil jalan gunung yang amat sukar, maka sampai berpekan-pekan, Kong-in kehilangan jejak BWEHWA. Namun ia masih terus membuntut di gadis itu dan bertanya-tanya kepada penduduk dusun yang kebetulan ditemui. Dalam pertarungannya mengikuti BWEHWA itu, dalam hati Kong-in selalu bertanya-tanya dan heran mengapa BWEHWA sampai membuntungi lengan Sam Suhengnya yang bernama Song Tiang Le. Rasanya tak masuk di akal mana mungkin Tiang Le dapat dikalahkan oleh BWEHWA atau apakah Tiang Le sudah menjadi demikian Sinting membiarkan lengannya buntung di sambar pedang BWEHWA, atau apakah Tiang Le tidak melawan? Pusing Kong-in memikirkan kejadian ini. Ia tak mengerti apa gerangan yang telah terjadi antara BWEHWA dan Tiang Le, sayang ia datang terlambat ke tempat itu. Sehingga kejadian itu sudah lewat terjadi. Dan ia tidak melihat lagi Tiang Le yang sudah buntung lengannya. Hanya ia merasa yakin bahwa tentu Tiang Le terluka hebat, ia melihat darah mengenang di air yang membanjir sampai ke kakinya itu. Akan tetapi Tiang Le tidak kelihatan. Entah kemana. Cek karena itulah sepanjang perjalanannya mengejar BWEHWA Ia juga bertanya kalau-kalau ada pemuda yang buntung lengannya. Namun orang ditanya selalu tidak dapat memberi jawaban yang memastikan. Pada suatu hari sampailah Kong-in di kota Siawling. Dan alangkah ranya ia melihat sebuah gedung yang besar di dalam kota itu sudah habis terbakar. Tadinya ia tidak mengambil peduli tentang gedung yang terbakar itu. Tidak heran memang di musim kemarau yang panjang ini sering sekali terjadi kebakaran-kebakaran. Akan tetapi yang menarik hatinya adalah tentang pembakaran gedung. Yang itulah mendengar orang-orang berbicara bahwa gedung yang megah milik Nuyen Loya itu habis dibakar oleh Dewi Kuan Im yang datang memberi hukuman kepada Nuyen Loya. Semua penghuni gedung itu didapati telah mati. Nuyen Loya dan Nuyen Kong-cu didapati sudah mati dengan kepala terpisah dari badannya. Semua parang gohau, tukang pukul, pada terluka hebat dan malah ada yang mau di tempat itu juga. Seorang setengah tua yang memang jalan sekali bercerita mengatakan bahwa Seng Dewi dilihatnya menghilang terbang ke hutan sebelah selatan kota. Tentu saja Kong-in yang tidak percaya akan berita tentang Seng Dewi mengejarnya ke dalam hutan yang dikatakan orang tua itu. Lah memang tidak percaya, masakah Kuan Im posat demikian ganas membakar dan membunuh. Setahunya Seng Kuan Im itu adalah seorang Dewi welas asih yang pantang berbuat sekejam itu. Ia tidak percaya. Oh eh ha sebab itulah dia mengejar terus. Dan justru karena kedatangannya itulah yang menolong BWEHWA dari cengkraman Bong-Bong Sianjin. Lah tak pernah menduga bahwa gadis itu adalah BWEHWA yang selama ini tengah dicari. Dan orang yang berpakaian seperti jenderal itu, Bong-Bong Sianjin. Pembunuh gurunya lah harus membalas kematian suhunya. Dengan geram ia maju. Sedikitpun ia tidak gentar kepada seng jenderal ini. Ia percaya akan kepandainya. Sementara itu Bong-Bong Sianjin yang tadinya terkejutnya kini tertawa mengejek. Bagus. Kalau begitu aku tidak boleh bekerja kepalang tanggung. Membasmi pohon harus ke akar-akarnya. Hahaha. Eh, orang muda murid suyait. Engkau hendak membalas kematian gurumu, dengan care apakah? Dengan care ini. Sing. Suara pedang berdesing dicabut kongen. Pedang itu melintang di depan dada. Hohohaha. Bocah masih hingusan berani berlaku. Kurang ajar di depanku. Hihihi. Untuk hukuman ini saja kau harus berlutut 77 kali 7 di depanku, baru aku mau ampunkan engkau. Masih muda tak baik kalau dilenyapkan. Kalau kau mau berlutut, aku akan mengampunimu dan gadis sumoimu itu serahkan kepadaku untuk menjadi istriku. Hahaha. Keparat bermulut cabulur mampus lahka sambil berseru keras. Liu Kong In sudah menerjang maju, tangannya menghantam dan sinar perak pedang berkelebat menyambar leher Bongbong Sian Jin dan tangan kirinya bergerak berbareng dengan mengerahkan pelek Jiu yang mengeluarkan uap putih itu bergulung menyambar dada lawan di depannya. Bongbong Sian Jin mendengus mengejek melihat serangan pedang dan pukulan orang muda ini. Pukulan ini pernah ia rasai kelihayannya waktu ia menanding mendiang Suyari Tianglo setahun yang lalu, dan pedang itu berkelebat melingkar adalah jurus-jurus dari Tiangpek Kiam Sud. Lah kenal sekali kelihayan pedang ini. Akan tetapi menghadapi pedang di tangan pemuda ini, mana ia memandang sebelah mata. Jangankan orang muda ini biarpun Suyari Tianglo yang menerjang maju, ia masih gada tertawa. Kong In terkejut dan girang melihat lawannya tidak menangkis tangan kirinya. Dengan mengerahkan hawa petinkeng, ia menekan dan mendorong dada musuhnya dengan sekuat hawa saktinya, sedangkan pedangnya menusuk yang pertama itu merupakan pancingan dan telah ditarik kembali. Seluruh perhatiannya dicurahkan ke arah tangan kiri yang mendorong. Hahaha, orang muda. Kalau sekarang gurumu masih hidup, ingin aku mencobanya dengan ilmuku yang baru. Akan tetapi sayang sekali dia sekali injak sudah mampus dan belum sempat ku keluarkan jurusku ini. Dan sekarang kaulah gantinya. Hahaha, ingin sekali ku lihat hasilnya. Kau terimalah. Tubuh yang miring itu, tiba-tiba bergerak dan tangannya yang panjang mengirimkan pukulan berputar dan akhirnya bertemu dengan telapak tangan kiri Kong In yang menyerang dengan jari terbuka pula. Hebat bukan main pukulan ini. Angin pukulan berdesir menimbulkan suara berciutan. Memang kali ini bong-bong Sian Jin mengerahkan tenaganya untuk pameran saja, juga dalam kegemasannya untuk melemparkan bocah murid Suya Itiang Lu. Melihat betapa hebatnya sambaran pukulan dengan tubuh setengah miring ini, Kong In tidak berani memandang ringan. Ia maklum betapa pukulan lawannya ini amat dasyat sekali dan terasa hawa panas menyambar dengan amat kuatnya. Akan tetapi tanpa menahan pukulan dengan tangkisan, ia juga tidak akan dapat mengukur sampai di mana kehebatan tenaga lawan. Dan lagi memang ia sudah bersiap menyerang dengan pukulan pelek Jiu di tangan kiri dan membarengi dengan sabetan pedang menyambar pukulan tangan lawan yang berhawa panas itu. Des, krak dua telapak tangan berternu dan tahu-tahu, seperti BWEHWA tadi tubuh Kong In terlempar keras membentur batu tangga mengeluarkan suara keras berdebuk. Kong In kaget setengah mati. Pukulan apa ini? Tiba-tiba dirasakannya kepala pening berdenyut-denyut dan tulang belakangnya sakit dan nyeri. Tahulah ia bahwa tulang belakangnya patah terhantam batu yang selagi ia terlempar tadi. Untung saja tadi ia mengerahkan sin keng di dada waktu dirasakan segumpal hawa panas menyerang dadanya. Kalau tidak cepat-cepat ia mengerahkan hawa di perut dan terus disalurkan ke bagian dadanya, Selaka, tentu dadanya sudah remuk-remuk terhantam pukulan dari bong-bong Sian Jin. Kong In menahan rasa nyeri di tulang belakang. Wajahnya pucat seperti kertas lah memandang terbelalak kepada bong-bong Sian Jin yang tertawa mengejek. Begitu melirik, ternyata pedangnya pun telah patah menjadi tiga potong dan masih terpegang olehnya tinggal gagangnya saja. Hihihi, mana kau mampu menahan pukulanku, bocah? Itu baru sepersepuluh bagian saja, ha-ha-hal bong-bong Sian Jin mengejek. Selangkah ia maju mang hampiri Kong In yang masih menggeletak bergerak hendak bangun. Pada saat itu terdengar suara nyaring, It Su Heng, bagus kau sudah datang, hayo kita mampusin jenderal keparat yang telah membunuh Su Hu. Serangkum hawa dingin menyambar belakang bong-bong Sian Jin. Orang tua berpakaian jenderal itu mengebutkan jubahnya sambil membentak. Gadis binal tak tahu diri, minggat. Dan tahu-tahu bagaikan diangkat oleh tenaga yang amat luar biasa, tubuh BWEHWA terlempar ke samping dan jatuh di dekat Kong In. Ternyata tadi BWEHWA yang sudah siuman, melancarkan pukulan pelek Jiu kepada musuhnya yang tengah membelakanginya ini, akan tetapi siapa sangka bong-bong Sian Jin dengan sekali mengebutkan ujung jubahnya tahu-tahu tubuhnya telah terlempar ke samping. Kong In maklum bahwa musuh besar Su Hu nya ini demikian lihai dan pantas saja Su Hu nya tidak dapat menandinginya. Tidak tahunya, lawannya ini demikian sakti. Akan tetapi ia sudah bertekad akan menempur musuh Su Hu nya sampai titik darah yang terakhir, mati pun tidak mengapa. Kong Nen dengan susah payah merangkak bangun, terhuyung-huyung ia berdiri. BWEHWA juga berdiri di samping Su Heng nya dan mengepalkan kedua tinjunya. Selangkah Kong In maju, gemetar kakinya karena menahan rasa sakitnya yang hebat di punggung. Bong-bong Sian Jin demi arwah Su Hu Su Ye Tiang Lo, aku mengadu jiwa denganmu benar Su Heng, aku pun mempertaruhkan nyawaku untuk membalas rasa penasaran Su Hu. Demi langit dan bumi kita ganyang situa jenderal keparat itu. Bocah sombong melawan cacing seperti engkau apa susahnya, akan tetapi, hihihi, yang betina ini cantik dan menarik, sayang untuk dibunuh. Biar yang jantan saja mampus. Sepasang lengan jenderal Bong-bong Sian Jin itu bergerak dan dari kanan-kiri menyambar angin pukulan dasyat dari dua jurusan. Kong In yang sudah marah menerjang maju. Dua telapak tangan terbuka mencengkeram Bong-bong Sian Jin bersamaan dengan berkelebatnya pula tubuh BWEHWA mengirim pukulan-pukulan Pek In Kang ke arah lawannya yang berputar-putar itu. Kong In terkejut sekali ketika tiba-tiba diserang oleh angin pukulan dari dua jurusan, akan tetapi melihat betapa kedua lengan Bong-bong Sian Jin bergerak begitu lambat dan memberi kesempatan pukulannya bersarang di dada, dengan gemas yang mengerahkan iwakang sepenuhnya di kedua jari tangannya dan bergerak. Mencengkeram. Tentu saja perbuatan ini diikuti an BWEHWA yang juga dapat melihat lowongan yang terbuka di bawah ketiak lawannya yang terangkat itu. Dengan bernapsu BWEHWA menerjang dengan kedua tangan memukul ketiak dan kedua kakinya mengirim tendangan beruntun. Hebat sekali serangan-serangan dari dua orang muda ini. Pakaian kebesaran Bong-bong Sian Jin nampak berkibar-kibar ketika dia mencelat menghindarkan tendangan BWEHWA, akan tetapi ujung jubahnya memapaki pukulan-pukulan kedua orang muda itu. Bong Sicu tahan seruan itu keluar dari mulut lo losu yang terkejut melihat pukulan kedua orang muda itu tertangkap oleh ujung jubah Bong-bong Sian Jin dan sekali tangan itu bergerak melempar, bagaikan dua helai daun yang tertiup angin terbang dengan amat cepatnya. Tak dapat dihilangkan lagi, sebuah jurang yang menganga di sampingnya menerima tubuh kedua orang muda yang seketika itu pula sudah tidak kesadarkan diri. Terkesiap Ho Sio tua dari Siaulim ini, tadinya ia hendak bergerak menolong tubuh yang meluncur musuh ke dalam jurang yang amat dalam itu, namun terlambat, kedua tubuh itu sudah terlempar dengan cepatnya. Mereka mencari penyakit sendiri gerutu Bong-bong Sian Jin sambil mengebas-ngebaskan jubahnya. Sebetulnya tidak enak ia berbuat demikian, tidak disangkanya. Apabila pukulannya yang bernama Hui Tian Jipte melempar ke langit masuk ke bumi, itu demikian dasyat. Ia tidak menduganya. Hebat pukulan apa itu Bong Si Chu? Leng Ek Chu tokoh Kong Tong Pe bertanya. Bong-bong Sian Jin tersenyum pahit. Meloncat ke atas kudanya dan berkatalah ia kepada Oe Ye Goan yang sejak tadi menonton saja sudah beres, Tunggu apa lagi? Dua orang muda itu sudah mampus di tanganku. Katakan saja sama Gubernur Ih Yan, Bong Goan Sui sudah memberi hukuman. Baik Gbansul Oe Ye Gioan mengeprakan kudanya dan diikuti oleh anak buahnya. Di hutan itu tinggal Bong-bong Sian Jin dan Hok Lo Su dan Leng Ek Chu yang masih berjalan perlahan-lahan. Pada saat itu berkelebat bayangan merah, disusul suara keras dan Bong-bong Sian Jin mencelat ke samping sambil mengibaskan jubahnya. Brad putuslah jubah itu terhantam sabetan pedang yang ampuh dan tajam di tangan seorang gadis berpakaian serba merah dan mukanya tertutup kerudung sampai di batas hidung. Kerudung sutra yang menutupi muka itu berwarna hitam dan sepasang merah gadis dari balik kerudung itu menatapnya dengan sinar mati mengancam. Bong-bong Sian Jin, bagus kiranya kau berada di sini dan berlaku keji terhadap dua orang muda tadi. Cobalah pedangku gadis baju merah berkerudung sutra itu menerjang lagi, lebih ganas dan lebih kuat dari serangan barusan. Kembali Bong-bong Sian Jin yang masih terheran-heran akan kedatangan gadis kerudung hitam ini menangkisnya dari samping. Ia yang telah dibikin marah oleh serangan gadis tadi yang telah merobek jubahnya kini dengan gerakan amat cepat telah menarik pedangnya dan menangkis serangan pedang gadis kerudung hitam sambil menggerakkan tenaga. Teranggok bunga api berpijar merupakan kilat-kilat kecil menerangi cuaca yang sudah remang terang itu cadis kerudung hitam itu terkejut sekali melihat kehebatan tenaga lawan lah mundur setindak ke belakang, membetulkan letak kuda-kudanya yang tadi tergempur oleh tangkisan pedang lawan dan terasa nyari-nyelikit di telapak tangan kanannya yang memegang pedang. Tahulah ia bahwa lawannya ini tidak boleh dibuat main-main. Bagus. Terimalah ini gadis itu membentak dan mengirim serangan lagi dengan gesit. Ujung pedangnya bergetar-getar saking kuatnya iwakang yang disalurkan ke arah lengannya yang memegang pedang itu. Ingin ia tahu apakah lawannya ini mau menangkis pedangnya seperti tadi. Akan tetapi, betapa tak akan terkejutnya ia melihat betul-betul bong-bong Sian Jin mengelak sambil membabat dari samping, menghantam pedang lawan sedangkan tangan kirinya bergerak cepat mendorong ke depan. Terang, buka pedang di tangan si gadis muka kerudung patah menjadi tiga potong dan ia sendiri terlempar jauh. Bong-bong Sian Jin tertawa lebar. Nona bukankah kau ini dari Sian Lee Pei, mengapa datang-datang menyerangku? Hem, seingatku. Butek Sian Lee denganku tidak ada permusuhan apa-apa. Malah aku kenal baik dengan Pei Ju Sian Lee Dei, mengapa kau memusuhiku? Nona bertanya bong-bong Sian Jin menatap tajam ke arah gadis muka kerudung ini. Tentu saja sebagai tokoh persilatan tingkat tinggi ia sudah mendengar akan berdirinya partai Sian Lee Pei yang dipimpin oleh butek Sian Lee yang lihai. Malah lima tahun yang lalu pada peresmian berdirinya partai itu, ia turut hadir di Pulau Bidadari dan dapat melihat gadis-gadis cantik anak buah Sian Lee Pei yang tertutup mukanya dengan kerudung hitam. Entah apakah gadis yang datang-datang menyerangnya ini pun adalah anak buah butek Sian Lee, si nenek sakti yang terkenal dengan kepalan tanpa tandingan? Akan tetapi gadis yang berkerudung hitam itu rupanya sudah panas hatinya, tak dapat dibuat sabar. Dengan suara lantang penuh kemarahan ia berkata, Bong-bong Sian Jin, sayang sekali, meskipun kau berkepandaian tinggi namun kau buta tuli tidak dapat melihat dan mendengar. Mau tahu siapa aku? Aku adalah murid kelima dari suhu Sian Lee Tiang Lo yang telah binasa di tanganmu. Hari ini aku lir Sian Hwa akan menuntut balas dan mencabut nyawamu Bong-bong Sian Jin. Hari ini kalau bukan kau yang mampus di ujung pedangku tentu akulah yang menjadi mayat. Hayo majulah. Ini murid ke lirna mendi yang suhu Sian Hwa yang tak tahan mengendalikan hawa marahnya, ia menerjang maju dengan pedang pendek yang tadi terpotong menjadi tiga bagian. Ia nekat menyerang dengan putongan pedang yang tersisa beberapa senti dari gagangnya. Adapun Bong-bong Sian Jin menjadi marah sekali. Kalau tadi ia masih berlaku segan kepada gadis muka kerudung ini, yang disangkanya murid dari Sian Lee Pai yang terkenal itu. Tetapi sekarang setelah mendengar bahwa gadis berkerudung hitam ini bukan anggota Sian Lee Pai, malahan dia salah seorang murid dari Mendi yang suhu Sian Lee Tiang Lo. Setelah mengetahui hal ini hatinya menjadi marah. Ia sudah dibuat mengkala akan kemunculan dua orang muda tadi yang juga merupakan murid dari Sian Lee. Tiang Lo, sekarang datang lagi setan betina, betul-betul sialan hari ini harus melayani bocah-bocah dari Tiang Pek San. Lah mendengus dan menangkis pedangnya gadis berkerudung hitam itu, ingin sekali ia melemparkan gadis ini seperti dua orang muda tadi ke jurang yang menganga di sampingnya, akan tetapi terdengar Hok Lo Su memperingatinya. Bong Si Chu, jangan kau binasakan gadis itu, tawan dan kita serahkan ke Sian Lee Pai. Inilah suatu kesempatan untuk kita bersekutu dengan Bu Tek Sian Lee. Mendengar peringatan ini, tak jadi Bong-Bong Sian Jin mempenggunakan ilmu pukulan Hui Tian Jipte yang telah disaksikan tadi kehebatannya, oleh sebab itu ia merubah gerakannya dan menyimpan pedangnya, kemudian bergerak mengelak dari tusukan pedang pendek yang dilancarkan oleh gadis berkerudung hitam, kemudian dengan gerakan yang aneh dia menggerak-gerakan tangan kanannya seperti orang menulis. Tau-tau terdengar suara jeritan tertahan dari Sian Hwa ketika tanpa dapat dicegah lagi kedua buah kakinya menjadi lumpuh dan semangatnya hilang. Tadi ia seakan-akan melihat Bong-Bong Sian Jin ini menjadi tiga bayangan yang menakutkan. Satu bayangan aslinya, dan satu lagi bayangan seorang makhluk yang menyeramkan berkepala tiga bertangan enam dengan rambut panjang terurai dan muka seperti manusia tengkorak hidup. Makhluk inilah yang melumpuhkan semangatnya tanpa terasa pedang pendeknya, terlepas pada saat itulah totokan lawannya terasa mengetuk pundaknya sehingga ia tak berdaya lagi. Terasa bergidik seluruh bulu Roma Sian Hwa. Ilmu sihir apakah itu? Selama ini baru kali ini ia melihat pemandangan yang menakutkan hatinya. Itulah sebenarnya ilmu Hek In Ho Atsut dari Bong-Bong Sian Jin yang pernah diterimanya dari seorang sakti dari India. Sebuah ilmu perampas semangat yang dikerahkan dengan ilmu tenaga batin yang tinggi. Melihat gadis itu menggeletak jatuh, cepat tokoh dari Kong Tong Pei mencelat ke dekat si gadis dan mengikatnya kedua tangan dan kaki dan ditaruhnya di punggung kuda. Ia tersenyum kepada Bong-Bong Sian Jin, katanya, kesempatan baik untuk kita bertemu dengan Butek Sian Li, Bong Si Chu, kita antarkan sekarang juga gadis kerudung hitam ini ke Sian Li Pei, oke? Bong-Bong Sian Jin tertawa lebar. Bagus, bagus sekali bukankah dengan Care ini kita bisa berhubungan dengan si nenek kepalan sakti tanpa tandingan. Esem, akan tetapi aku harus menyelidiki dulu bagaimana tampangnya murid Suye Itiang Lo yang tersembunyi di balik sutra hitam itu, sambil berkata demikian Bong-Bong Sian Jin bergerak membuka selubung sutra hitam itu yang menutupi muka Sian Hwa. Terdengar jeritan tertahan Bong-Bong Sian Jin mencelat ke belakang. Hok Lo Su dan Leng Ek Chu juga memandang kaget ke arah muka gadis itu. Muka yang tadinya disangka berkulit halus dan cantik, kiranya bukan demikian adanya, yang dilihatnya barusan adalah muka hitam berkisut-kisut seperti muka nenek-nenek yang sudah berusia 80 tahun, bagian-bagian pipi dan hidung demikian rusak penuh dengan totol-totol hitam dan berkerisut-kerisut. Hanya sepasang metu itu yang demikian indah memandang ketiganya dengan tatapan berapi-api. Kalau gadis itu dapat membuka suara dan tidak tertotok seperti itu, tentunya akan memaki mengeluarkan sumpah yang bergetar-getar penuh kemarahan dasyat laksana kawah gunung berapi yang hendak meletus. Bong-Bong, Sian Jin dan kalian bertiga. Awaslah suatu ketika kelak matamu yang kurang ajar menatap wajahku dan yang telah berlancang membuka kerudung hitam ini, matamu itu kedua-duanya akan ku korek, ku keluarkan dan hatimu dan jantungmu akan ku cabut. Awas kau. Bong-Bong Sian Jin. Apa yang dikhawatirkan oleh Kwa Sin Sehe, ahli pengobatan Shikwa, terbukti bahwa seluruh muka gadis yang bernama Sian Hwa ini tidak dapat kembali seperti asal semula. Racun hijau yang menjalar di wajahnya itu tidak dapat ditolak oleh obat-obatan biasa saja. Dan lagi karena racun-racun itu sudah semalam menjalar ke wajahnya, sulit bagi Kwa Sin Sehe untuk melenyapkan bekas-bekas hitam dan totol-totol pada wajah itu. Hanya ia dapat memberikan pencegahan agar racun hijau yang ganas itu tidak menjalar ke leher saja. Kalau kiranya racun hijau itu sampai menjalar ke leher dan ke urat besar, berbahaya keselamatan gadis ini. Betapa sedisian Hwa mendengar bahwa lukannya tak dapat disembuhkan seperti sedia kala. Ia menjerit kaget waktu bercermin sungai yang jernih airnya. Hampir ia tak mengenalkan wajahnya sendiri, wajah yang kelihatan dalam bayang-bayang air itu nampak hitam dan berkerisut-kerisut seperti pantat kuali, lagi pula terdapat totol-totol putih dan hitam pada kedua pipi dan hidungnya. Habislah apa yang dibanggakan bagi seorang wanita cantik. Kecantikannya yang sangat dibanggakan itu sekarang telah lenyap dirusak oleh racun hijau akibat pukulan si kakek gila yang menggunakan pukulan jintok siang. Awaslah kakek dan nenek gila, awaslah kau jintok siang molly, suatu ketika hendakku balas sakit hatiku pikirnya sambil menangis di tepi sungai yang airnya jernih itu. Lah melirik ke arah lengan kanannya, sama seperti mukanya lengan itu juga kehitaman penuh bintik-bintik putih. Tadinya memang dirasakan amat gatal sekali, akan tetapi setelah kuasin su memberikan pengobatan luka yang mengandung hawa racun hijau itu sembuh kembali, meskipun wajahnya tak dapat disembuhkan karena hangus dan gosong. Sintong yang selama ini menemani siang hawa dan menjadi kawan baiknya, merasa terharu sekali melihat kejadian ini. Namun laki-laki cebol ini selalu menghibur siang hawa. Kalau tidak ada Sintong yang banyak memberikan nasihat tentu sejak kemarin-kemarin ini ia sudah kembali ke dalam hutan untuk menerjang iblis gila yang telah membuat cacat wajahnya. Sian hawa mengapa kau berbuat bodoh? Kau tahu kan? Kepandaian iblis jintok siang lomo itu demikian hebat dan luar biasa. Mereka bukan tandingan kita. Kalau kau dekat menerjang dan membalas sakit hati ini, bodoh betul kau hendak mengantarkan nyawa saja. Suhu bilang kau bersabarlah, bukan lukamu itu tidak dapat disembuhkan, hanya saja obat yang mujarab itu tidak ada di daratan Tiongkok ini. Pernah Suhu katakan hanya ada semacam jinsom yang bernama pekinjinsom, akar obatawan putih, akan tetapi hanya tumbuh lima tahun sekali di puncak Anapura, pada pegunungan Himalaya. Kau sabarlah siang hawa, siapa tahu. Dengan pandangan matu basah siang hawa memandang lelaki cebol di depannya. Sintong, itu hanya sebuah hayalan saja bukan? Mana bisa aku mencari buah pekinjinsom sampai di puncak Anapura, apalagi pegunungan Himalaya, ah, tidak gampang untuk ke sana. Sintong, setelah wajahku begini, aku malu sekali bertemu dengan orang. Go Sintong, biarpun nampaknya masih kanak-anak karena tubuhnya yang kecil dan pendek, namun ia adalah seorang pemuda dewasa. Dewasa dalam berpikir dan berperasaan. Ia dapat memaklumi perasaan teman gadisnya ini. Tentu saja, gadis manakah yang tiada merasa rendah diri setelah tahu wajahnya ini tak sedap dipandang, begitu buruk dan mencijikan seperti wajah nenek. Kasihan sekali kau siang hawa, pikirnya. Akan tetapi mulutnya berkata menghibur. Sian hawa, orang yang budiman dan yang mempunyai pribadi tinggi, tidak melihat dan menilai orang dengan kecantikan wajah dan pakaian. Cantik itu hanya bersifat sementara saja, sementara ia masih mengeluarkan kembang yang harum dan segar. Kelakji kalau ia sudah rontok dan layu, apakah ia dapat dikatakan cantik? Setelah wajahmu rusak oleh racun hijau menigapa kau merasa rendah diri dan malu bertemu dengan manusia. Terimalah keadaan itu sebagaimana adanya. Hilangkan rasa sifat rendah diri dan pertebal akan kepercayaan terhadap dirimu sendiri. Karena dengan jalan itu merupakan senjata ampuh untuk maju. Bukankah kau katakan masih banyak tugas-tugasmu dalam dunia ini? Membalas kematian gurumu, mencari saudara-saudaramu yang tak tahu kemana perginya. Jangan patah semangat siang hawa. Memang banyak sekali tugasku. Kalau tidak, Herm, sejak dari kemarin itu pun aku sudah mengadu nyawa dengan jintok siang lemo, si nenek dan si kakek gila itu. Akan tetapi sintong, dengan wajahku seperti ini, ah titik akan menjadi bahan perhatian orang saja. Sian Hwa menarik napas panjang. Tak berani lagi ia bercermin di tepi sungai itu. Teriris airis rasa hatinya melihat bayangan sebuah wajah yang muncul di air jernih itu. Metul hari sore dan angin dari seberang sungai mengusap-usap badannya yang sedang duduk di atas sebuah batu menghadap ke depan sungai. Sintong berdiri di dekatnya dengan kaki terangkat ke atas batu, sambil matanya memandang air sungai yang meriak mengalir tenang jernih. Sunyi sekali suasana di tepi sungai itu. Matahari senja bersinar lemah di punggung bukit. Sian Hwa. Sian Hwa menoleh memandang lelaki pendek di sampingnya lata di tengah termenung. Sehingga teguran sintong barusan sangat mengejutkan hatinya. Ia melihat lelaki cebol temannya ini memandang jauh keseberang sungai dengan pandangan sayu. Kau hendak mengatakan apa sintong tuju? Sian Hwa besok aku pagi-pagi hendak mengunjungi kota Wian. Suhu menyuruhku pergi ke sana mengunjungi kawan baiknya yang akan berulang tahun. Apakah kau hendak turut denganku? Ah mengunjungi orang berulang tahun saja pakai aku turut-turut segala. Ngak mau ah, kamu saja kan bisa sintong. Kalau denganku merepotkanmu saja. Di mulut Sian Hwa berkata demikian akan tetapi hatinya berkata betapa malunya. Aku, dengan mukaku seperti setan ini, siapakah yang mau menerima kedatanganku, akan memalukan saja. Sian Hwa memandang tajam. Kakinya yang terangkat naik di atas batu diturunkan. Ia menghampir Sian Hwa sambil berkata, kenapa merepotkanmu? Tidak Sian Hwa dengan kehadiranmu bersama-sama dengan ku justru itu yang menggirangkan hatiku. Kau tahu, teman Suhu bukan saja hendak merayakan ulang. Tahun, kabarnya puterinya yang cantik jelita hendak memilih jodoh dan akan diadakan sayang bara panggung terbuka bagi ahli-ahli silat untuk mencoba-coba kepandaian puteri Yok Ong Lo Banteng. Siapa tahu, berjodoh dengan putrinya. Sian Hwa menyambung. Sintong tertawa lebar, akan tetapi cuma sebentar kemudian wajahnya muram, tak tahu Sian Hwa hati tengah teriris airis waktu berkata, Sian Hwa, gadis manakah yang suka denganku dalam keadaan seperti ini, tubuhku pendek kecil, seperti. Sintong, tadi kau yang bilang. Orang yang berbudi tidak melihat dan menilaiakan rupa dan wajah, akan tetapi kenapa sekarang kau begitu pesimis? Kau bilang padaku jangan rendah diri, malah pertebal kepercayaan pada diri sendiri, karena dengan jalan itu merupakan senjata ampuh untuk mencapai cita-cita. Kau ini bagaimana sih, pintar ngajarin orang, akan tetapi kau tidak dapat mengamalkan perkataanmu itu. Sian Hwa menyindir dan berkata sambil mengulangi kata-kata yang barusan pernah dikatakan oleh laki-laki cebol ini. Sengaja ia merubah sebagian perkataan Sintong untuk menyerangnya, ia tahu dan menyadari karena tubuhnya yang pendek dan kecil sudah pasti teman laki-lakinya ini merasa rendah diri.